Jadi disini saya akan membicarakan mengenai dua konten ya, nanti konten berikutnya nanti bisa kalian lihat. Dua kontennya itu apa bang? Yang pertama itu adalah mengenai AC. Ini merupakan konten yang kalian tunggu-tunggu ya, kenapa kok bisa berkabut seperti itu, kok dingin sekali seperti itu, kok seperti freezer, kulkas pendingin, daging, dan lain sebagainya. Kalian bilang seperti itu, itulah konten pertama saya. Konten kedua saya adalah mengenai keluh kesah memiliki mobil panter. Jadi saya lihat itu kenapa konten-konten saya itu seperti memotivasi kalian ya, padahal ini kan saya bercerita mengenai mobil saya sendiri. Ketika saya bicara mobil saya sendiri ya, saya bicarakan mengenai ya keunggulan-keunggulannya. Dan ternyata saya menyadari saya keliru ya, maksudnya juga saya ada konten kenapa kalian tidak boleh memilih pantar kota. Ya mungkin itu nanti konten kedua. Jadi ditonton juga konten berikutnya ya. Oke kita bicara mengenai AC. AC pada mobil panter ini bersifat monoflow, bawaannya. Jadi, dan ketika AC saya ini tidak dingin, sebelumnya dingin, kemudian tidak dingin, ternyata saya mendapati satu hal. AC ini bisa dingin kalau kalian ganti olinya. Jadi sebenarnya faktor utama dari dingin atau tidak dinginnya kabin mobil yang dipengaruhi oleh AC adalah gara-gara oli ternyata ya. Jadi, durasi ini cukup lama akhirnya saya mengganti seluruh belajar ya. Saya sekolah, 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 belajar, belajar, belajar secara instan dari Youtube dan lain sebagainya. Ternyata kompresor ini kan piston. Piston ini di dalam. Ada kurang lebih sekitar 10 piston kecil-kecil ya. Jadi, tidak bisa kalian itu mengabaikan mengenai oli. Sekali oli kotor, kalian itu kacau lah. Kacau dan repot. Sekali saja oli kotor dan penggantian oli kompresor AC itu per 2 tahun. Kata koko-koko AC mobil medan yang saya, bengkel saya ada di situ ya. AC mobil medan ini saya nanti kasih linknya di bawah. Dia lah dari dia, dia tidak penilai ilmu. Jadi, setelah saya ganti oli, dingin lagi dia. Masanya itu 1 bulan 2 mingguan. Kalau diproyeksikan sekitar 2 bulan lah ya. Nah, itulah solusi yang bisa kalian capek. Kalau seandainya kalian belum punya cuan ataupun cengli ataupun duit ya. Kalau seandainya kalian pingin AC kalian itu dingin tetapi belum punya duit mengganti keseluruhan. Seperti saya, kalian bisa ganti olinya. Tetapi masanya itu sempit ya. Kalau sempat olinya itu kotor. Apalagi kalau sempat pistonnya baret itu tidak akan bisa lagi ya. Pergantian spare part saya itu dimulai dari kompresor. Kompresor ini biasa. Yang ini. Jadi bagian AC mobil ini adalah kompresor, kondensor, dan selang. Dan evaporator. Itu bagian utamanya ya. Dan bagian pendukungnya apa kira-kira bang? Nah, bagian pendukungnya itu adalah kaca mobil. Tapi sebelum saya bicara mengenai kaca mobil, saya akan bicara mengenai AC. Jadi kompresor ini harus diganti karena apa? Ketika kompresor ini menghasilkan oli yang kotor. Karena dia ada dentuman piston. Ternyata oli kotor ini mengalir ke seluruh bagian. Lengket di selang, lengket di kondensor. Jadi, gak bisa ternyata AC ini setelah saya pelajari, kalian itu menggantinya satu-satu. Kalian kalau menggantinya satu-satu, kalian pasti sial. Pasti sial itu. Kenapa? Karena oli kotor yang mengalir itu, dia lengket di selang, lengket di kondensor. Ketika kalian ganti kompresor sendiri, selang tidak diganti, kondensor tidak diganti, sama aja kacau. Jadi, oli yang kotor yang berasal dari kondensor dan dari selang, itu akan masuk lagi ke dalam kompresor. Dan ternyata AC ini bersih. AC ini harus sifatnya bersih. Kalau sekali kotor itu agak repot. Jadi, pergantian oli itu wajib kalian lakukan per dua tahun. Kalau seandainya kalian takut, karena ternyata AC ini memiliki durasi umur yang cukup lama. Ketika olinya terus diganti-ganti, maksudnya per satu tahun diganti. Kalau saya ya, kalau kalian mau dua tahun gak ada masalah, per setahun diganti. Itu ternyata masa baktinya itu bisa sampai 30 tahun atau 50 tahun ke atas. Dengan satu syarat, jangan kalian hidupkan AC mobil itu langsung dia full speed ya, atau nomor tiga kayak gitu. Maksimal di nomor dua ya. Kecuali kalian punya hybrid. Oke, jadi ini saya ganti totalnya itu 5,7 juta ya. Saya ganti kompresor paket ya. Karena kalau saya ganti kompresornya saja selang tidak diganti, otomatis akan kotor lagi ke dalam. Kalau seandainya kompresor, kondensor, selangnya saya ganti kondensornya tidak, dia akan lagi kotor di dalam. Karena ada juga oli, menurut keterangannya itu olinya juga ada di dalam, oli kotor itu. Masuk lagi ke dalamnya, jadi AC ini harus bersih dia. Tapi hal itu tidak mempengaruhi evaporator. Kalau evaporator itu bagian luar dari sistem utama ya. Walaupun dia penting, tapi dia bagian luar dari sistem utama. Berikutnya lagi adalah, setelah saya ganti, ganti kompresor, ganti kondensor, ganti selangnya juga. Ini harus ditutup. Biar apa? Biar tidak keluar angin yang dari pendingin utama ya. Jadi dia menyemprot ke dalam. Jadi dia disemprot anginnya itu keluar. Disemprot lagi dia dari fannya ini ya. Jadi fannya ini juga penting juga untuk mendinginkan kondensor ini. Jadi yang mana dibilang multi flow? Saya pun, saya ini kan penghobi bukan mekaniknya. Yang diterangkannya itu, kondensornya ini adalah multi flow ya. Jadi ada dua batang ini. Satu di sini, satu nanti di bawah. Tidak terlihat pula ya. Tidak bisa kelihatan. Jadi itulah kenapa AC mobil saya itu bisa dingin. Ya terima kasih kepada AC mobil Medan ya. Koko itu ternyata dia bukan hanya perbaiki AC mobil saja. AC helikopter pun diperbaikinya ya. Jadi dia bukan spesialis AC mobil panter saja. Tetapi seluruh mobil pun ditanganinya ya. Kalian bisa menghubungi dia. Saya akan taruh linknya nanti di kolom komentar. Faktor pendukungnya berikutnya adalah kaca film. Jadi faktor UV atau panasnya matahari. Kalau seandainya kalian itu punya AC yang dingin tapi ini tidak kalian selesaikan. Sama saja bohong. Sama saja bohong. Jadi ini saya buat lumar. Satu juta tiga ratus. Satu dua. Dengan teriknya sekarang ini cukup bisa menghandle panasnya. Tetapi karena saya tidak buat di sini. Ini kan yang murah ini ya. Kaca filmnya yang murah. Jadi dia tetap juga panas. Karena cahaya matahari dan panas matahari dia menjebolnya di sini ya. Jadi ada rencana saya memang mengganti kaca film ini keseluruhan. Tapi sabar dulu lah. Jadi faktor pendukungnya ini harus kalian apa. Dan membeli kaca film ini bukan hanya sekedar gelap. Bang berapa persen kegelapannya? Bukan gelap itu dia menghancurkan, membatasi panas. Salah cari kaca film itu yang bisa mengatasi panas juga. Kalau bisa di atas 80 persen. Jangan kalian beli itu hanya sekedar mahal. Tapi kalian beli itu kalian harus tahu. Bahwa kaca film ini bisa dia meredam panas. Cari yang bisa meredam panas. UV-nya tinggi. Infrared-nya tinggi. Dan jadi kabin mobil itu tidak langsung panas dia. Dan ketika dia tidak panas, AC itu bekerja secara maksimal. Jadi itu juga kalian pikirkan faktor utama di bagian sentral mesin. Dan faktor pendukungnya di bagian kaca film. Beberapa lagi ada mobil juga, mobil panter yang mendesain. Dia kemudian pakai filter dan lain sebagainya. Nah, kalian itu kalau ini tidak ada filternya. Dia langsung evaporator semprot ke kabin. Nah, kalau yang pakai filter itu, ya kalian harus ganti juga filternya. Untuk apa? Karena filter itu kalau seandainya menyemprotkan udara, kalau dia kotor dia akan tersumbat. Begitu kira-kira. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Itu saja sharing-sharing mengenai AC saya. Sekian dan terima kasih. Kalau seandainya ada kurang, nanti saya akan tambahin.